Baik, terima kasih. Sekedar cerita saja. Tadi malam itu sambil menunggu jam 12 saya menyempatkan diri pakar-pakar. Pakar sampah. Kirain barbeque. Pakar sampah yang punya tengkok yang kerasampan di sana. Kirain barbeque ternyata. Lalu masih ada beberapa yang dikumpulkan itu. Karena belum ngantuk juga. Lalu saya menempatkan kegadali. Kembali ke kamar. Kini sekedar jam 12.00 kurang. Tidak ngapa-ngapain ya. Sayangannya tujuh saja di sana. Lalu sambil tujuh itu. Saya iseng sebetulnya. Ya, apa. Sekedar tujuh. Lalu tiba-tiba terpikirkan satu hal. Saya tahun ini usia 43 tahun. 4 tambah 3 itu jumlahnya tujuh. Dan itu sama dengan tahun saya tujuh di sini. Mantap ya. Tadinya. Tadinya ini kebetulan sekali. Lalu saya penasaran. Itu hanya sempatan video bedadanya. Lalu ketika saya kembali ke kamar. Saya otak-otak. Coba tulis. Tahun 2016 saya datang di sini. Usia saya 36 tahun. Lalu tahun 2017 berarti tahun kejualan. Jualan saya di sini. Usia saya berarti 30. 30 tahun kejualan. Tahun pertama ya. Satu tahun. Saya di sini. Usia saya 37 tahun. 3 ditambah 7 itu 10. Ditambahkan lagi. Kalau satu jadi satu. Jadi satu hasilnya sama. Tahun pertama. Usia saya jumlahnya satu. Dan ternyata setelah saya berulang itu. Akan berlangsung terus sampai kapan putih saya di sini. Maksudnya sampai berapa tahun saya di sini. Akan selalu sama. Maka tahun ke depan. Kalau saya masih di sini. 8 tahun saya di sini. Jumlah umur saya 8. Ya. Tadinya saya gantar. Orang-orang yang panggal hari ini. Tetapi lalu tadi saya tutup. Lalu saya lihat. Apa ini kebetulan? Atau memang berbeda. Bukan masalah yang memang berbeda. Bukan semua akan selalu begitu. Lalu. Saya coba. Hitung kalau. Saya tahun ini baru masuk ke Subang. Tahun malam. Berarti tahun ini. Baru satu tahun. Satu tahun. Padahal empat. Tambah tiga. Itu berarti tidak berlaku. Kalau saya tahun ini masuk ke Subang. Itu hanya berlaku ketika saya di kesini masuk ke Subang tahun 2016. Saat dimana umur saya waktu itu 36 tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Sudah diatur. Dan itulah hidupnya. Itu yang saya rapatikan. Hidup kita itu. Kebanyakan sudah diatur sekebikian kepada. Bahkan kita tidak bisa memaham. Ya termasuk kalau tiba-tiba. Jadi soal pengumuman itu. Saya sebetulnya tidak tahu malam. Saya tahu itu malam. Setelah jam 12. Setelah doa. Saya tidak buka wita. Tetapi agama itu dikasih. Selamat promosikir. Jadi JK. Dari beberapa itu muncul. Saya sebetulnya. Ini kalian bagaimana? Gue. Karena. Bapak-bapak sebuah bicara dengan saya. Itu hari pertama kami. Ketika kami. Jumlah umumkan. Selesai misal pembukaan. Sementara padidia. Itu mengumpulkan sesuatu. Bapak-bapak tiba-tiba duduk di samping saya. Lalu mengatakan romok. Untuk saat ini. Sementara. Menggantikan romok TNI. Yang akan menjalani tabung sabbatikal. Selama satu tahun. Artinya sabbatikal itu adalah mengambil cuti. Yang menjadi hak para imam. Sesuai dengan usia kapisan. Untuk mengambil cuti dalam arti. Bukan cuti sebagai romok. Tetapi untuk dibebas-cubaskan dari tugas sehari-hari. Lalu secara khusus menelangkah maju. Untuk upgrading. Untuk rekreasi. Untuk retread. Pembinaan rohani. Nah ini romok bagi mengambil satu tahun. Jatahnya untuk yang tak bisa 20 tahun sebetulnya. Jadi romok bagi ini jujur. Karena jatah sesuai tanggisan kami. Saya dengan romok bagi ini. Nah haknya ada di usia 14 tahun. Saya masuk 14 tahun. Tapi ini jatah kami cuti itu 3 bulan. Kalau masih usia 14 tahun sampai 20 tahun. Nah ketika 20 tahun. Berhak untuk bisa mengambil cuti sampai di tahun 11 tahun. Nah sebetulnya gara-gara ini. Romok bagi mengambil cuti. Sehingga saya sebenarnya hanya mengambil cuti sementara. Maka yang disampaikan Bapak Usutu. Waktu itu romok mengambil cuti. Sampai nanti ditunjukkan yang lain. Nah mudah-mudahan bulan tepat saya ditunjukkan. Jadi hanya mengatakan begitu Bapak Usutu. Ketika mengatakan begitu. Ya saya sebagai imamnya Bapak Usutu. Dan yang bisa mengatakan. Baik Bapak Usutu. Kalau Bapak Usutu menganggap saya mampu. Siap untuk melaksanakan cuti itu. Itu bagian dari apa yang namanya kekakakar. Nah kita mungkin sebetulnya tidak malu. Kalau selalu mirip saya mampu. Tidak. Karena itu bukan soal reskisel. Bukan soal jabatan. Tetapi ya justru tadi seperti saya katakan tadi. Tapi itu pasti akan menambah kerjaan. Tapi kalau dalam lalu itu. Bapak Usutu mengundagi. Saya untuk ambil bagian disitu. Ya saya siap menjalankan. Maka sebetulnya itu baru jadi pembicaraan kami. Waktu itu pembicaraan dalam hati. Bapak Usutu sudah memberikan keputusan. Tetapi saya masih tetap menginfanya. Karena masih belum pasti. Karena bisa terjadi. Pengumuman mutasi para umam itu berubah. Meskipun katakanlah tadi sudah ada rancangan ini. Sudah ada rancangan ini. Tiba-tiba berubah. Siapa tiba-tiba kemana. Itu bisa berubah. Maka prinsip saya sampai sebelum keluarga. Sekarang saya tidak akan menyampaikan kepada siapapun. Lalu ternyata kaji malam itu sekitar jam 9. Karena saya tidak buka-buka HP. Jam 9 kepanjang. Semoga Romo Gilman itu mengumumkan di Grobunio. Iya ya Romo Gilman. Di Grobunio, di Mam Projo. Saya tidak baca. Maka saya kaget. Lalu ini tahu saya di mana. Lalu saya teko terkait. Sudah diumumkan. Jadi itu sekedar menggantikan romo krekti yang menjalankan kawasan apikal. Semoga itu tidak berlaku selama. Tetapi itu tadi. Dari kota HP. Yang sebetulnya hanya iseng. Kenapa sih? Tidak ada gunanya sebesar itu. Kenapa yang kota HP angkat? Tetapi tadi justru. Lalu saya melihat. Meskipun itu hanya iseng. Lalu ya ya. Hujud ini memang. Dalam hujung ini. Kita pasti akan menjumpai banyak hal. Kita mungkin sudah melancarkan sesuatu. Tapi ada yang memang sudah ditentukan. Dan berhadapan dengan sesuatu yang sudah ditentukan. Kita tinggal punya kebesaran hati untuk menerima saja. Termasuk ketika pakai aslinya. Salah satunya. Bapak Oslo memberikan penggugasan baru. Kalpahan kegugas baru untuk saya. Itu adalah bagian dari apa yang sudah ditentukan. Saya tidak bisa memilih. Tidak bisa menawar juga. Sebagai seorang lima keusupan. Tetapi tentu saja. Hidup kita itu tidak hanya. Dipenuhi dengan sesuatu yang sudah ditentukan. Karena sejak awal mula. Kepada kita diberikan pendidikan bebas. Diberikan kebebasan untuk mengisi hidup ini. Di luar hal-hal yang sudah ditentukan. Itu berdasarkan apa yang kita putuskan. Dengan hati kurani kita. Atau dalam bahasa bacaan hal ini. Dengan pertimbangan yang baik. Untuk memutuskan sesuatu atas sedikit kita sendiri. Maka selain ada hal yang ditentukan. Tentu juga ada hal yang perlu kita putuskan. Di dalam bahasa bacaan hal ini. Dan di menjelaskan semua orang. Dan menyadari itu. Lalu dalam langkah mensyukuri anugerah usia ini. Lalu yang lebih menjadi. Pertimbangan saya adalah bahwa entah itu yang ditentukan ataupun yang dibutuskan. Semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Dan kita jalani dengan baik. Kalau kita memiliki hati yang berjernih. Bukan pikiran. Tapi hati yang berjernih. Ini kiri dengan yang tadi bagi saya katakan. Pengertian kok pakai hati. Nah karena pengertian lebih seringnya pakai pikiran. Tetapi yang diminta selalu bukan pengertian pikiran. Pikiran pengertian pengahaman dengan hati. Dan dengan itu maka saya bisa memaknai. Setiap apapun yang saya alami. Di dalam hujung saya. Perhubungan apapun yang diberikan kepada saya. Dan di mana buku saya diberi tugas. Pertimbangan saya. Maka syukur akas itu yang saya sampaikan. Dan lebih juga untuk semua. Yang hadir pada tangan hari ini. Memberikan penggunaan ke itu. Supaya makin hari juga. Saya berjalan bersyukur yang bergerak. Dan hidupan ini. Ini khusus melalui bagaimana saya. Berjalankan bukan seperti pesan apapun. Itu yang diberitakan kepada saya. Itu dengan sepaya. Saya terima kasih. 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 Terima kasih.